Kalau sudah murid punya bekal cinta, jangan bicarakan kejelekan guru. Rambu-rambu bagi yang belajar. Rambu-rambu bagi yang belajar harus ada mahabbah dan adab kepada seorang guru. Sama, guru harus punya mahabbah dan adab kepada murid. Guru punya adab kepada murid, bukan gurid. Tak yang beradab kepada guru. Imam Ahmad itu kalau sama muridnya hormat banget. Kalau menegur itu pelan-pelan bising. Negurnya halus. Gurunya beradab sama murid. Guru beradab sama murid, muridnya harus beradab sama guru. Jadi kalau bagi murid, kalau kita menjadi murid, apa yang harus ada pada kita? Agar ilmu mudah kita dapat, sederhana. Harus ada mahabbah. Ada cinta di hati kita. Kepada sang guru dan ada adab. Mahabbah itu ditandai. Mahabbah ditandai apa? Kita sering mendoakan. Guru kita. Kemudian yang kedua, tanda cinta kita. Maka kalau kita punya guru, siapapun mungkin yang mengajar kita satu ayat atau apa, biasa akan mendoakan. Dan kalau ada seorang murid mendoakan gurunya, itu adalah kepentingan murid, bukan kepentingan seorang guru. Sebab seorang guru sudah diodoakan langsung oleh Rasulullah. Dan semua penghuni langit mengendoakannya. Dan penghuni laut mendoakan seorang guru. Maka kalau kita bisa mendoakan guru, keberuntungan bagi kita. Kemudian yang kedua, jangan membicarakan kecelekan seorang guru. Kalau kita melihat kecelekan seorang guru, anggap itu adalah musibah besar bagi seorang murid. Bencana seorang murid, tantangan berat seorang murid. Kalau dibukakan oleh Allah, aib gurunya. Naudzubillah. Hilang cinta saat itu. Makanya orang-orang dahulu itu, kalau dibukakan aib gurunya itu menangis dosa. Kekotoran hatinya langsung dikoreksi. Misalnya seorang murid lihat gurunya melakukan kesalahan. Dan menyalahkan gurunya, dia langsung mengatakan, Ya Allah, kenapa kau tampakkan? Kekurangan guruku di mataku, takut aku kurang cinta, Ya Allah. Menangis dia. Sehingga mereka di saat mau belajar, lihat. Syah Hashim Ash'ari dalam kitab Adabul Alim Al-Muta'alim, beliau menyebutkan, Salafuna ulama dahulu itu, kalau calon-calon waktu sebelum menjadi ulama, kalau mau belajar, itu bersedekah. Setelah bersedekah, itu berdoa, Ya Allah, dengan sedekahku ini Allah, tutuplah kekurangan guruku, agar tidak terlihat olehku. Makanya kalau ada murid mencari kesalahan guru, dijamin dia tidak akan dapat ilmu. Dan ingat, kalau kita mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati kita tidak punya guru. Akan tapi ketahui lah, nasib baik seorang murid, murid adalah jika ditutup oleh Allah kekurangan gurunya. Kenapa? Agar semakin cinta. Kalau sudah murid punya bekal cinta, jangan bicarakan kejelekan guru. Bicarakanlah kebaikan guru. Kalau kita sering membicarakan kebaikan seorang guru, maka ketahilah, teman kita yang mendengar pun ikut senang, akhirnya dia ikut. Maka ada istilahnya membaca manakib. Manakib itu adalah kisah. Mengagumkan kisah baiknya seorang guru manakib. Sebutkan guru kita, guru Al-Quran kita, Masya Allah, dia soleh, dia gini-gini. Kalau kita bercerita kepada sahabat kita, sahabat kita akan terpesona. Setelah dia terpesona, akan ikut dia. Lihat. Mengajar orang, dalam kebaikan. Tapi kalau kita ngomongin kejelekan seorang ustad, ngomongin kejelekan seorang ustad, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ada mahabbah. Maka kalau sudah orang mahabbah adab, adab tatakrama itu sesuaikan ya. Adab itu ya tatakrama kita mengerti, mendengar, patuh, sopan santun. Kalau seorang murid tidak punya adab dan tidak punya cinta kepada guru, biarpun yang mengajar seorang wali kutub, wali besar pun, tidak akan bisa dapat ilmu. Yang mengajar sehabdulqadir jelani, tidak akan dapat ilmu. Bahkan biarpun yang mengajar Nabi Muhammad SAW, maka ketahilah dia tidak akan dapatkan ilmu. Karena tidak punya mahabbah. Ada contoh, alim, hebat, pinter, cuma tidak punya adab dengan Rasulullah. Tidak punya mahabbah dengan Rasulullah, maka menjadilah dia ustad Abu Jahal. Tahu? Kenal. Abu Jahal itu alim. Tidak ada ayat al-Quran turun, kecuali dia hafal. Tidak ada Nabi bersabda, kecuali dia tahu. Bahkan begitu hebatnya Abu Jahal, rajinnya mengambil, rajinnya belajar dari Nabi, kalau dia pergi jauh, dia membayar orang untuk duduk dengan Nabi Muhammad, agar tidak ada kalimat yang terlewat dari lesan Nabi. Cuma tujuannya bukan untuk mencari kebaikan, tapi tujuannya untuk mencari-cari kecelekan Nabi yang tidak pernah ada. Karena di hatinya tidak ada cinta lihat, padahal dia dengar firman Allah, dengar suara Nabi yang indah, dan melihat akhlak Nabi yang mulia, karena di hatinya tidak ada cinta, maka tidak ada ilmu. Baik, selesai.